Terima kasih sudah klik video ini Tapi jangan lupa guys klik tombol subscribe Karena klik tombol subscribe itu gratis Dengan subscribe kamu support channel ini Untuk upload video setiap hari Ingat subscribe itu gratis Gak ada ruginya kamu klik tombol subscribe Selamat menonton Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ma'adu Sahabat dimanapun kita berada Mudah-mudahan dalam lindungan Allah Sehat walafiat Rizki melimpah Dan berkah hidup dunia sampai akhir Ada pertanyaan dari saudara kita yang berada di Taiwan Mohon maaf sekali lagi saya ucapkan Yang sudah subscribe, like, dan komen Bila saya sempat jawab satu persatu Namun insya Allah Setelah kita akan cabarkan Dari makna mimpi yang kalian kealami Khusus Ini tentang mimpi ikan Pertanyaannya Apakah pertanda baik atau Apakah pertanda Sebagai sesuatu yang menyenangkan Atau justru malah mendidihkan Kita lihat Menurut pendapat ulama Di tafsir al-ahlam Alman 447 Siapa yang mimpi Dia berburu ikan Ini tanda baik Berbahagialah Anda Yang mimpi seperti ini Tanda Anda akan mendapatkan uang Mal, hulus, money Yang halal bentuknya Siapa yang mimpi Mendapatkan ikan paus Wah, ikan yang besar Kemudian dia makan ikan itu Dalam mimpinya Ini tandanya Dia akan mendengar Sesuatu ucapan Yang dia menakjubkan Atau Dia akan Mendapatkan Sesuatu yang Protara'in Dilihat oleh mata ini Indah selalu Seperti kita sering berdoa Ya Allah Jadikan Atau berikan kepada Keluarga kami Istri kami Wazuri yatina Anak keturunan kami Purra ta'ir Enak dipandang Membahagiakan Lalu membuat ceria Ini adalah rezeki yang mahal Siapa yang mimpi Dia menggoreng ikan paus Waduh Kira-kira penggorengannya Kayak apa Ikan paus digoreng Kemudian Ini pertanda Sebagai Dia akan Memberikan Nafkah Atau mudah Bersedekah Kepada orang Yang Akan melaksanakan Khitan Ataupun Akan Yang sedang Dalam keadaan Difas Ya Misalnya Ada sodara Tetangga Arif kerabat Sedang walima khitan Nah dia mimpi Sebelum Ada kabar Seperti itu Mungkin akan Terjadi dia Memberikan Nafkah Kepada Mereka yang Mofitan Atau dalam Kondisi Nifas Saat hamil Kemudian keluar Anaknya Dan setelah keluar Ini adalah Masa Nifas Bagi tenang perempuan Maka Biasanya Sedara-sedara Pada datang Ada yang Bawa Surah Ada yang Bawa Aus Ada yang Bawa Buang-buahan Ada yang Nggak bawa Apa-apa Tapi pulang Minta apa-apa Ada Sampai cent cosas E Sampaih Sampaih